Sebanyak 499 atlet Indonesia berangkat ke SEA Games 31 di Vietnam. Tercatat, ada tiga atlet yang berasal dari Lampung, Selasa, 10 Mei 2022. Mereka, Arisa Putra pada nomor kumite 50 kg dan Nurhalim Arlendi kumite 60 kg, pada cabang olahraga karate. Kemudian Abdul Mois, pada nomor 63 kg low kick yang akan turun pada cabor kickboxing. Akan tetapi perjuangan ulun Lampung, Abdul Mois terhenti kalah bersua atlet kickboxing Thailand Santi Dong Sakun, pada minggu 8 Mei 2022. Mois bertanding tiga ronde, dan sempat unggul di babak pertama meski akhirnya kalah pada dua babak. Sementara itu dua atlet karate Lampung lainnya belum bertanding. Jadwal pertandingan keduanya masih menunggu proses undian yang dilakukan panitia penyelenggara. Hannibal mengatakan, ketiga atlet tersebut tidak terlalu ditargetkan meraih medali emas, paling tidak sanggup meraih perunggu. Sebab menurutnya, kedua atlet tersebut masih terbilang muda. Dan debutan pada event olahraga Asia Tenggara itu. Terkait hanya tiga atlet Lampung yang berangkat dari dua cabor, Hannibal mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, baik kemenpora maupun menpora. Pihak pusat sudah memiliki desain besar olahraga nasional di DON sebagai acuan. Sehingga atlet dan nomor yang diberangkatkan harus sesuai dengan kriteria, atau minimal berada dalam grade pertama, atau potensi peraih medali. Pemirsa Kupas TV Hal tak terduga dicurahkan atlet senam ritmik asal Lampung. Yakni Suciati Kelanaritma Narendra berusia 18 tahun. Dia meraih dua medali emas dan satu perak pada PON 20 Papua. Akan tetapi sedih lantaran batal berangkat ke SEA Games Vietnam. Dia juga sempat menceritakan bonus dari pemerintah daerah yang belum cair pada Selasa, 19 April 2022. Bonus itu hendak digunakan untuk membiayai akomodasinya mengikuti berbagai kejuaran. Curhatan itu dijabarkannya dalam surat terbuka yang kemudian diunggah dalam akun Instagram pribadi at suci.ritma. Dia pun mengakui surat itu menceritakan masalah yang sedang dialami. Suciati Narendra sebenarnya sempat membela Timnas Amerika Serikat. Ia gadis basteran Indonesia Amerika. Menurutnya, kepindahan dari AS ke Indonesia karena torehan prestasinya menterengnya pada Timnas Junior Amerika. Ia bermimpi dapat membela Indonesia di kancah internasional. Sayangnya, pasca meraih emas di Pond Papua mimpi itu mesti dikuburnya. Pemerintah pusat membatalkan keberangkatan dia dalam ajang SEA Games Vietnam meski telah dijanjikan. Euforia peraihan medali Pond Papua itu kini sudah memudar dan tak lagi perhatikan pemerintah pusat maupun daerah. Biaya yang mereka perlukan mencapai sekira 100 juta rupiah. Rencananya, uang itu hendak digunakan untuk biaya pribadi dengan mengandalkan bonus dari Pond tahun lalu untuk mengikuti ajang internasional. Suciati Narendra menyorot para atlet di Indonesia yang tidak memiliki kesempatan bersaing di kancah internasional dan tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri karena dikatakan belum cukup berprestasi. Yang membuatnya tak habis pikir, argumen tersebut disatukan dengan masalah pendanaan, kurangnya struktur organisasi yang efisien dan minimnya perencanaan yang efektif. Ditegaskannya, negara ini memerlukan rekonstruksi besar-besar dalam sistem organisasi olahraga. Tim Liputan Kupasti Tim Liputan Kupasti